Kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera, Linsum, tepatnya di depan Tugur Radin Inten 2 yang melibatkan kendaraan Fuso yang belum diketahui identitasnya dengan pengendara motor Skupi berwarna hitam, di Kelurahan Wei Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 23 Oktober 2021. Saksi mata di lokasi bernama Rozak Fajar mengatakan pasca kecelakaan tadi dirinya masih syok karena kejadian tersebut begitu cepat. Awalnya saya sedang duduk di pangkalan ojek ini seperti biasa, menunggu orderan. Tiba-tiba ada motor datang dari arah Kalianda menuju kota Bandar Lampung, di waktu yang bersamaan melintaslah mobil Fuso dari arah Bakauheni menuju Bandar Lampung, katanya. Karena jaraknya sudah dekat, kecelakaan pun tak bisa dihindari. Pengendara itu pun meninggal di tempat, jelasnya. Rozak mengatakan dirinya semakin syok karena mengetahui korban merupakan tetangganya. Pasca kecelakaan saya dan teman-teman langsung membantu mengevakuasi korban, katanya. Saya semakin syok karena melihat korban ternyata masih tetangga saya di desa Harabanjarmasin, ujarnya. Rozak mengatakan dirinya langsung menghubungi polisi untuk membantu mengevakuasi korban. Setelah kecelakaan saya langsung mengabari polisi untuk membantu mengevakuasi korban. Korban telah dibawa ke RS Udebop Bazar, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!